Halo bro, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, kalau gue udah bikin Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa highlight berita mengenai hardware PC terutama yang menurut gue menarik, tapi gak tau kalau menurut lo. Oke, akhirnya kita balik lagi di Gaptek News. Seperti biasa, gue bakalan kasih update dulu untuk Gaptek. Sekarang belakangan ini lagi ngapain aja. Sekarang-sekarang ini gue lagi ngurusin untuk nge-revisit si RX 7600 XT. Mau ngecek fitur-fitur baru, benchmark, dan juga kalau kita menggunakan Ryzen 7 8700G itu seperti apa. Itu adalah upcoming video gue. Lalu gue juga pengen coba masukin microSD ke ROGLI. Kira-kira sebenarnya pake microSD itu seberapa efektif gitu ya. Misalnya lo pake handheld gaming lah. Mau itu ROGLI, Steam Deck, dan kawan-kawannya itu. Tapi yang gue uji nanti pake ROGLI. Lalu masih juga ada beberapa laptop yang bakalan gue bahas juga. Jadi, tungguin aja. Dan untuk highlight berita yang gue masukin di Gaptek News kali ini, yang pertama gue masukin itu adalah dari AMD. Yang dimana mereka tuh mengumumkan FSR 3.1. Sebetulnya ini adalah penyempurnaan aja dari FSR 3 kemarin. Kali ini FSR 3.1 hadir dengan ghosting reduction dan temporal stability. Selain itu juga tentunya ada frame gain dan AMD juga bakalan pake Direct SR kali ini buat upscale lewat FSR. Saat ini, game yang udah mendukung FSR 3 ada 40-an title, tapi AMD menjanjikan lebih dari 300 game akan mendapatkan dukungan ini. Tentunya FSR 3.1 ini nggak kekunci hanya untuk Radeon aja. Jadi nggak eksklusif. Jadi, buat kalian yang pake GPU Intel, GPU Nvidia, itu kalian masih bisa pake juga. Nggak ada informasi juga apakah si FSR 3.1 ini menggunakan AI accelerator atau nggak jika kalian menggunakan Radeon. tapi sepertinya sih nggak ya. Jadi, ini bukan fitur upscaler dengan AI yang ditawarkan oleh Radeon yang sempet gue singgung juga di Gap Tech News kemarin-kemarin. Lalu selanjutnya adalah Nvidia yang mau ngerilis ulang RTX 4070, 4060 Ti, dan 4060 dengan codename SKU yang berbeda. Ketiga lineup ini memang belum discontinue. RTX 4070 itu pake GPU dengan SKU AD 104251. RTX 4060 Ti pake SKU AD 106351. RTX 4060 pake GPU dengan SKU AD 107400. Nah, katanya si RTX 4070, 4060 Ti, dan juga 4060 ini bakalan dirilis tapi dengan SKU codename yang berbeda. Yaitu, RTX 4070 bakalan pake AD 103175. 4060 Ti bakalan pake AD 104150. RTX 4060 pake AD 106255. Ini beritanya sebetulnya belum terkonfirmasi. Hanya sekedar rumor dan juga informasi dari liker-liker yang biasanya bertebaran di Twitter atau di X. Tapi kalau misalkan bener, ini SKU-nya sebenarnya jadi naik satu tingkat. Baik itu 4070 sampai 4060 nih. Cuma ya pasti, meskipun serinya itu dia naik GPU-nya, tapi harusnya bakalan ada spesifikasi yang dipangkas. Cuma belum tahu nih apa yang dipangkas. Gue rasa jadinya performance yang keluar ya bakalan masih mirip-mirip aja dengan RTX 4070 yang sebelumnya. Ya nanti kalau misalkan memang ada revisi untuk SKU dari GPU-nya ini dan udah beredar di market, mungkin gue bakalan cari ya 4060 aja lah gitu ya. Dan kita bakalan cek bedanya apa sih dengan versi yang sebelumnya. Berita selanjutnya, ini adalah driver terbaru dari Intel Arc yang berikan performance uplift up to 172% untuk Intel Arc A-series dan up to 117% untuk Intel Arc pada Core Ultra Series. Intel disini merilis driver dengan versi 5379 WHQL. Driver ini memberikan improvement serta optimalisasi untuk beberapa title game baik itu dari X-Blast dari X-12 dan juga Vulkan. Untuk Intel Arc A-series diklaim bahwa pada game Detroit Become Human mendapatkan improvement 172% sementara game lain juga bisa dibilang peningkatannya bagus berada di kisaran 6% sampai dengan 54%. Ini juga gak cuma berlaku untuk Intel Arc yang ada di desktop tapi buat kalian yang udah pake laptop dengan Intel Core Ultra Series atau mungkin pake MSI Cloud dengan Intel Core Ultra Series juga ini juga ada improvement untuk performance gamingnya. Seperti peningkatan 117% pada game Assassin's Creed Origin selebihnya improvement ada di kisaran 5% sampai dengan 27%. Ini menarik ya untuk Intel Arc semakin kesini drivernya tuh semakin memberikan improvement yang menandakan hal yang positif gitu. Cuma permasalahannya teknologi dari Intel Arc terutama yang di desktop kayaknya udah terlalu lawas dan powernya udah kegedean. gue rasa Intel kayaknya harus mulai memikirkan untuk mengeluarkan diskret GPU terbaru. Karena udah kelihatan drivernya udah makin optimal kesini-sini. Buat kalian yang pake Intel Arc ada gak disini? Coba komen di bawah ya. Seberapa banyak ya? Selanjutnya yaitu adalah PS5 Pro akan menggunakan teknik upscale bernama PSSR. Pada seri sebelumnya PS5 tuh menggunakan teknik upscale yang namanya DSR alias Dynamic Super Resolution. Itu bukan teknik upscale yang jelek karena sebagian tekstur itu justru masih dirender dengan resolusi yang native. Jadi hanya sebagian aja memang yang di upscale sama si PlayStation. Tapi teknik seperti ini juga ada kurangnya. Kurangnya ya tentu jadinya gak bisa memberikan performance yang baik. Apalagi untuk ngejar semua game 4G 120fps. Dengan spesifikasi PS5 saat ini ternyata dengan perkembangan game jaman sekarang yang semakin berat akhirnya PS5 gak sanggup juga tuh untuk ngejar ketertinggalan itu. Bahkan Sony sendiri juga udah sempet bilang bahwa PS5 tuh udah sampai ke titik mentoknya ini. Makanya tagline-nya udah gak pake playhouse no limit lagi. PS5 Pro dikabarkan memiliki PlayStation Spectral Super Resolution. Dengan teknik upscale terbaru ini serta tentunya major upgrade pada spesifikasi PS5 Pro Sony kali ini betul-betul menargetkan 4K 120. PS5 Pro sendiri akan memiliki bandwidth memory 28% lebih kencang 3x kemampuan ray tracing dari PS5 dan memiliki AI Accelerator yang memungkinkan PS5 Pro akan menggunakan AI dalam metode upscaling terbaru dan anti-aliasingnya. Ya meski belum ada konfirmasi nih ya untuk PSSR ini apakah upscalnya dia menggunakan AI seperti DLSS atau sekedar hanya FSR 2 ditambah dengan emblem-emblem gimmick dari Sony aja gitu ya. Jadi kita tunggu aja untuk PS5 Pro ini perkembangannya seperti apa karena katanya sih spesifikasinya memang udah terkonfirmasi dan untuk PSSR ini juga namanya udah di-confirm sama Sony katanya sih begitu. Oke gue rasa segitu aja dulu untuk highlight di Garteng News kali ini kira-kira mana highlight yang paling menarik buat kalian komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing jangan lupa subscribe gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan. sub indo by broth3rmax